Intro Hai Sobat Medkom, apa kabar? Balik lagi bareng aku Natasha Eleora di Kepo Hari ini kita bakal ngepoin tentang Korea-Koreaan nih Secara demam Korea ini luar biasa sekali ya Gak cuman di Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia Langsung aja disini bareng kita Kak Jennifer Wirawan Atau yang akrab kita panggil Kak Jwe Hai Kak, apa kabar? Halo Kak Ceca, apa kabar? Gimana nih pandemi ini makin menghabiskan waktu untuk melihat Korea-Kah Karena aku seperti itu Kebetulan sebenarnya enggak sih Tapi jadi lebih sering beli merchandise Waduh Ya gitu sih Langsung aja nih, aku pengen nanya nih Kak Sebenarnya tuh apa sih yang menyebabkan seseorang bisa menyukai budaya K-pop Bahkan bukan hanya K-popnya aja ya Sampai kayak drama atau entertainmentnya sekarang kayak semua orang suka Kalau dari pengalaman aku sendiri mungkin ya Dan orang-orang sekitar aku gitu Sebenarnya emang triggernya tuh kan sebenarnya beda-beda ya Kalau kita lihat ke mungkin yang usia mamah aku gitu Dia mulai dengan Mamah aku sebenarnya bukan yang penggemar banget Tapi gimana juga ketika dia nonton drama Itu pasti akan terpapar dengan Korean drama Mau enggak mau Iya, iya gitu Walaupun awalnya mamah aku menikmati drama Taiwan dulu Di awal Tapi kayak ujung-ujungnya nanti Kena tuh dia waktu itu Kena yang dia suka banget itu Boys Before Flowers Iya, aku juga pertama kali itu tuh Iya kan kayak di masa itu Karena tiba-tiba Booming aja atau gimana Aku enggak gitu Kalau misalnya secara Teori dan lain-lain Mungkin aku enggak paham Tapi kayak kalau misalnya Secara praktiknya yang aku lihat kayak Mulainya dari drama Tapi waktu itu aku emang nonton Kayak suka yaudah Tapi aku tuh enggak gitu suka musiknya Cuma kalau aku terpapar dari Lagunya Super Junior Gitu Aku pertama kali emang suka dari musiknya itu Lagunya Suju Ya kalau misalnya yang pertama kali aku tahu ya Mungkin sorry-sorry kali ya Yang memang booming banget Iya, aku juga Iya waktu itu emang Tempat luar biasa booming Iya Masa aku masih SD ya Pak Kalau enggak salah Nah iya gitu Kalau aku kayak dari Super Junior itu Dan kalau aku sih ngeliatnya Karena awalnya Super Junior Waktu aku lihat sorry-sorry Kayak oh ya oke Gitu Tapi kayak enggak tertarik Tapi ada satu lagu mereka Yang bener-bener bikin aku suka Itu justru lagu yang Satu album sama sorry-sorry Tapi repackagenya Yang judulnya It's You Disitu karena aku emang Ngedenger lagu Tanpa ngerti kata-kata sama sekali Itu aku bener-bener Cuma tertarik sama melodinya gitu Kok melodinya enak banget ya Ini lagu apa ya Jadi emang kayak trigger orang Itu beda-beda Kalau aku emang dari lagu Dan sampai sekarang pun Kalau misalnya kayak aku denger Satu lagu yang aku suka Kadang bisa sampai terjun Sampai suka banget sama grup ini Pokoknya gitu Dari satu lagu Tapi kadang kayak Oke lagu ini enak Terus aku menahan diri Gitu Karena aku tipunya Cukup bucin Kalau misalnya suka satu Tidak bisa cuma sekedar Nantamin gitu loh Kayak cukup bucin gitu kan Ya jadi Memang harus menahan diri sendiri Mungkin triggernya dari situ sih Dan banyak orang yang terinspirasi Dari K-pop itu sendiri Atau K-drama dan lain-lain gitu Kalau aku Aku ngeliatnya karena aku Lebih ke K-pop ya Daripada drama dan lain-lain Aku lebih ke K-pop dan variety Aku sangat terinspirasi Dari idol-idol K-pop ini adalah Tentang mereka itu Sangat bekerja keras Habis itu mereka Aku ngeliat Anak-anak seumur aku Waktu aku SMP Aku inget banget Liat jombok BTS Waktu itu aku suka banget Kayak sama BTS Aku tapi gak nyari tau Tentang usia mereka Dan lain-lain Waktu aku iseng ngeliat Usia mereka Dan jombok seumur aku Terus kayak Aku kayak Gimana nih? Dia udah joget Terus aku lagi belajar biologi Saat itu Mereka udah latihan trainee Iya mereka udah Menghancurkan stage gitu kan Kalau misalnya bahasa mereka Kayak udah mau Yeh udah bikin musik Udah berkarya Terus Gue lagi belajar biologi nih Mesok ulangan Kadang-kadang kayak ngeliat Wah gila ya Mereka menghidupi Mimpi aku Aku ngeliatnya gitu Karena ya Sebagai seorang yang suka K-pop Gimana juga ya Pernah Pernah deh maksudnya Pernah bermimpi Aku juga pengen jadi Idol K-pop gitu kan Ya udah dibuang lah Mimpi itu jauh-jauh Begitu kan Kalau saya karena usianya Sudah lewat Tapi waktu itu Ngeliat jombok kayak Wah ternyata Ada yang sedang Menghidupi mimpi gue Gitu Aku merasanya kayak gitu Jadi terlihat Apa ya Dari aku liat jombok itu Aku berani bermimpi lagi Ngeliat BTS tuh Aku berani bermimpi lagi Oh iya gak apa-apa Mimpi aku mungkin Bukan dijadi K-pop idol Tapi maksudnya Aku suka nyanyi Aku ya tetap nyanyi Walaupun kayak lagu Pada dulu kan Lagu K-pop tuh Orang waktu denger Kita nyanyi K-pop Apaan sih Gitu loh Iya iya gak jelas Gitu kan Iya betul Gak ngerti artinya Gitu kan Iya Aku digituin kayak Mau nyanyi apa lagu K-pop Kayak Iya apaan sih Alay banget gitu Kayak Ya udah akhirnya Aku makanya Aku bikin Youtube Aku nyanyi di Youtube Gitu loh Dan nyanyi lagu Korea Mungkin mulai dari situ Jadi kayak karena BTS Karena Super Junior Karena Seventeen Dan yang banyak lainnya tuh Menginspirasi aku satu-satu Gitu loh Emang kayak gitu Jadi emang trigger Dan mungkin Cara orang menangkap Positivity Dari berbagai Macam K-pop K-pop Dan K-drama K-drama Dan verity Pokoknya tentang budaya Korea tuh Mungkin trigger Dan nilai yang mereka dapetin Tuh beda-beda Gitu Jadi yang pertama kali banget Buat Kak Jennifer ini Jatuh cinta banget sama Korea tuh Karena Super Junior ya Kak ya Betul Kecemplungnya Iya betul Kalau waktu aku dulu Sama BTS aku Kecemplungnya Tahun berapa tuh Kacaca berarti Aduh aku tahun berapa ya Kayak Baru tiga tahun yang lalu Kalau gak salah Giracunin sama adik-adik aku Awalnya aku gak suka Korea Bagus Kerja yang bagus Adik-adik Nah Kak Mungkin disini ada temen-temen Yang gak ngerti nih Tentang Korea-Koreaan Aku pengen nanya nih Tentang basic-basic Atau Istilah-istilah Yang ada di Dunia Korea nih Jadi Dalam K-pop ini Aku pengen nanya Kenapa sih dalam K-pop ini Idol-idol Sering banget Gonta-ganti Warna rambut Kayak Sering banget Aku pengen nanya Kenapa sih Kak Sebenernya Aku gak tau sih Karena aku belum pernah Ngobrol sama Stylist Ya amatnya hair-hair Stylist gitu Dan aku Berapa kali nonton Show-show yang Kayak Mengundang Stylistnya K-pop Stylistnya K-pop idol Maksudnya Kayak Atau hair stylistnya K-pop idol Gitu-gitu Aku belum pernah denger Alasan Kenapa sih mereka Gonta Ganti warna rambut Tapi kayaknya mungkin Ya biar jadi Ini aja Variasi gitu Biar gak bosan aja ya Kak Karena di Korea tuh Sekarang boleh Gitu Iya Dan Kadang Warna rambut apa Yang cocok dengan Comeback apa Kan bisa aja kayak gitu Karena konsep Comeback mereka kan Kadang berbeda-beda Kadang kayak emang Oh yaudah nih emang Temanya Apa namanya Agak dark-dark gitu Kan gak lucu Tiba-tiba ada satu Yang rambutnya hijau ngejreng Iya betul Kayak Gimana nih Kagak nyambung nih Kok ada satu rambut Gitu kan Kayak lagi-lagi sedih Tapi Tiba-tiba hijau ngejreng kan Gimana gitu kan Terus Yang sebelahnya kuning ngejreng Yang sebelahnya merah ngejreng Kan jadi lampu merah Itu kan Gitu Tapi kayak misalnya Aku ambil contoh Yang sekarang Kayaknya Lebih ke MCT Dream Yang baru mau Comeback lagi Dengan repackage Kan kemarin mereka Comeback Hot Sauce Lagunya kan Emang agak asik-asik Gitu Maksudnya salah satu Rambut yang paling Yang paling orang tuh Gitu ngeliat Apa nih gitu Itu adalah rambutnya Aranjin Salah satu member mereka Itu kan luarnya hitam Tapi dalamnya tuh Pikebu Pikebu Putih ya Putih atau pirang Gitu Orang waktu itu Lihat Apa sih Kenapa rambutnya Seperti ini Gitu kan Karena itu sebenarnya Kurang lazim juga kan Sebenarnya rambut kayak gitu Tapi ya Setelah dilihat lagi Ya cocok sih Sama comeback kali ini Kayak gitu sih Kayaknya menurut aku Seperti itu Nah Kak Tapi emang bener sih Aku setuju Mungkin biar Kayak Menarik perhatian Dari fandom lain Juga mungkin Bisa aja kayak Paling Paling menonjol nih Kenapa rambutnya Kayak gitu Iya Dan kadang kan Kalau di Youtube Aku sering lihat Misalnya ada yang Kayak baru Ke grup apa Terus ditanya Eh yang rambutnya Ijo Terus siapa Betul Nah Kak Kalau misalnya Mereka lagi comeback Gitu kan Biasanya Mereka Sebelum ada Sebelum nyanyi tuh Ada nyebut-nyebut Nama mereka itu kan Atau Vention itu Nah itu tuh Vention tuh Emang udah ada Dari Maksudnya Diciptain dari Si agensi idolnya Atau fansnya sih Yang ngebuat Atau gimana sih Konsep fansnya ini Oh Vention itu Jadi fansnya kan Yang Iya kayak Yel-Yel gitu kan Yel-Yel Biasanya sih Bukannya Sebelum mulai lagu gitu Jadi pas lagunya mulai Terus ada di bagian-bagian Tertentu Yang udah Ditentukan kan Kalau setahu aku Dulu itu Bukan dari agensinya Jadi Ada yang namanya Fan Cafe Kalau di Korea itu Fan Cafe itu Kayak Boardnya Isinya tuh Isi fans itu Komunikasi di sana Gitu Nah Ada admin-adminnya Di Fan Cafe ini Dan di Fan Cafe itu pun Kita bisa Masuk Terus itu naik level Level 1, 2, 3 Semakin tinggi levelnya Kita bisa lihat Semakin banyak kontennya gitu Karena di Fan Cafe Biasa ada artisnya Di situ Kayaknya Kalau yang aku tahu Setahu aku Dari aku mulai suka K-pop itu Awalnya kayak dimulai Dari fans yang buat Fan chain itu Tapi kayak Belakangan aku lihat lagi Jadi Idolnya juga Yang bikin jadi Kayak Officially Artisnya Atau kayak Manajemennya gitu loh Salah satu yang Aku Notable banget Fan chainnya Mungkin karena aku Suka juga kali Karena aku kan Seventeen kan Salah satu boy band yang aku suka Seventeen tuh Fan chainnya Emang agak Agak Wah Gitu deh Karena Ada Ada videonya juga Mereka Bikin sendiri Bener-bener yang disuruh Yaudah kita Suruh mereka Seventeen Seventeen Kadang disuruh nyanyi Terus itu karena nama mereka banyak Kan karena membernya 13 Entah gimana Entah mereka sengaja Mau ngerjain Apa gimana Udah dari awal Ampe habis Terus diulang lagi Namanya dari Dari belakang ke depan Ini mau ngerjain Apa gimana Terus ada lagi yang terakhir Kita disuruh Ambil nari Fentennya Ada gerakannya Wow seru banget ya Seru banget gitu Jadi ya sebenernya Seru sih Fenten Dan kalau namanya banyak Tuh pada Aduh namanya siapa ya Kan harus sebutin Satu-satu Iya betul Tapi itu tuh Meramaikan sebuah lagu Yang dikeluarkan sama Idol juga gak sih Jadinya Nah iya Jadi kalau misalnya Performance juga Kedengan teriakannya Tuh gak berantakan Iya betul Jadi gak ketutupan Suara nyanyi idolnya Juga kan Kalau misalnya Lagi di konser Atau dimana Jadi kedengeran teriakannya Tuh rapi gitu Kalau bias itu Apa sih kak Itu tuh Sebenernya sebuah singkatan Atau Gimana nih Aku gak tau ya Kalau bias Bias itu Singkatan atau gimana Tapi setau Karena itu Emang kata-kata Dari bahasa Inggris kan Sebenernya Kayak bias Towards someone Ya kayak Lebih Kesalah satu gitu Jadi Kalau misalnya Simpelnya Bias Atau bias Bacanya gimana ya itu Ya itulah pokoknya Iya itu Dia ini Member kesukaan kamu Di grup Gitu Maksudnya Kalau misalnya Di boy band kan Atau girl band Pokoknya Di Korea itu Biasanya kan Memang lebih dari satu Kalau idol Kalau idol ya Jadi Emang Jadi pilih Yang paling kamu suka Siapa Gitu Kalau kakak siapa Di mana nih Di Jepentin Di BTS Di MCP Wah 33 Wah 33 97 Lain sih Dan mereka berteman Mingyu ya Mingyu Mingyu Dongkuk Sama Jaehyun Oke Nah cuman Kita tau ya Di Korea itu Di K-pop itu Banyak banget Boy band Atau girl band Cuman Ada juga nih Istilah fan war Aku tau nih Fan war itu Kayak Perselisihan lah Kubu-kubuan Antara fandom Nah sebenarnya Sebenarnya memancing Fan war ini Apa sih kadang Kak Soalnya Setau aku ya Kalau aku ngeliat Di fokus Kamera siapa Kadang tuh mereka Ternyata Temenan gitu loh Sebenarnya Antara idol Iya kan Sebenarnya yang memancing Adanya fan war itu Apa sih kak Banyak sih Sebenarnya biasa Emang Karena fansnya Fans yang mancing ya Fans yang mancing Misalnya Misalnya Keluarin MV Terus Ada fans dari Fandom yang lain Bilang Ih mirip banget Sama MV Idol gue Oh dikiranya Ngejeplak Jadinya Iya Padahal sebenarnya Lucunya adalah Gimana juga Emang Kadang memang ada Cuma kan Kebanyakan MV Atau misalnya Baju Atau apa Kebanyakan Itu kan dipilih oleh Agensinya Iya Oleh stylistnya Konsep Konsep Semua kan dari PH nya Masing-masing Yang paling Sebenarnya Paling badut Kata aku Paling lucu Kadang ada yang Kayak Apaan sih Niru-niru MV ini Lah Production house nya Sama Iya Gimana ya Sutradaranya Sama Direkturnya Sama Itu Apa Kadang lucu Ngeliatin yang Kayak gitu Kadang mereka Tuh gak riset Tersulut Emosi Gitu kan Gimana juga Tapi fan war Bukan sesuatu yang Membanggakan Dan harus dilakukan Aku setuju Si itu Lucu banget Kadang ngeliatin Orang fan war Kadang melihat Kebodohanmu Apalagi kalau Untuk orang-orang Yang multi-fandom Kan jadi kayak Ini Ada war Gimana Apa ini Makanya aku Diam-diam saja Sebenarnya Kebanyakan Fan war itu Ujungnya Aneh Emang tujuan Kamu apa Memundang fan war Kan tidak ada Gitu Gitu sih Karena kalau Misalnya bener Misalnya bener Menjiplak Atau apa Atau bermasalah Biasanya emang Yang pasti gerak Adalah agensinya Langsung Iya Itu kemungkinan Besar Yang turun tangannya Eh Jipak nih Iya Karena yang punya Kuasa hukum Dan lain-lain Kan ya Ada Ada maksud Dan tujuan Kenapa artis-artis ini Di bawah Manajemen Kalau untuk Lightstick Terus album Merchandise Itu kan Wah terkenal banget nih Bener-bener K-popers tuh Pasti identiknya Sama yang kayak gitu-gitulah Kayak merchandise Terus Lightsticknya Fotokart Gitu-gitu Nah Ini tuh emang Diturunin dari Korea Maksudnya K-pop generasi yang dulu-dulu Atau gimana sih Kak sebenarnya Karena Kalau kita lihat ya Kalau kita lihat Di Indonesia deh Kan gak ada gitu loh Maksudnya Budaya Ada lightstick Fotokart Iya Kayak gitu Terus tuh Yang bikin rame sih Sebenernya Fotokart gitu-gitunya tuh Betul Betul-betul Kalau setau aku Jadi album pertama Yang punya fotokart Itu adalah albumnya Gross Generation Yang Oh Comeback Oh Kalau gak salah Antara 2010 2011 2012 Aku lupa Di antara 3 tahun itu Pokoknya di antara segitu Itu pertama kali Album itu ada fotokartnya Dan dapetnya secara Random Semua di bagian secara Random Dari situ Baru mulai tuh Jadi album-album Ada fotokartnya Kayak gitu Sementara kalau lightstick sendiri Yang mulai pertama Adalah Big Bang Big Bang adalah grup pertama Yang punya lightstick Setau aku Waktu tahun dulu-dulu Alias K-pop First Gen Antara Ceki Dan juga H.O.T Di tahun 90-an akhir Menuju 2000 Instead of lightstick Mereka biasa Bawa balon Dengan warna Fandom Teru banget Teru banget Kreatif banget Warna fandom Itu udah dari dulu Jadinya Kalau warna Maksudnya kan BTS Warnanya kan Identik Walaupun bilangnya borahnya Tapi kan lightstick mereka Warna putih Gitu kan Terus kayak misalnya Suju Itu identik banget Dengan Saphir Blue Iya NCT Dengan warna Ijo neonnya Gitu kan Nah itu memang Kalau warna Udah dari dulu Setau aku Karena kalau yang Warna dan balon Aku ngeliat Dari dramanya Reply 1997 Sekarang ini kan K-pop ini kan Makin besar nih Kayak otomatis Merchandise Semua-semuanya Semua-semua Kayak pernak-perniknya Makin Meluas lagi Gitu kan Gak cuman di Asia Bahkan seluruh dunia Juga udah mulai Tertarik ya Untuk Beli ini Tentang Idol yang mereka Gemari Yang mereka Sukai Nah ini Pasti ada Dampaknya ya Kak Jadi Siap K-popers itu Harus siap Nggak punya duit Nah ini Ngadukinnya gimana ya Kak Sebenernya Kalau Yang Tentang Merchandise itu Itu kan sebenernya Bukan sebuah Kewajiban Iya Itu jujurnya Aku juga Mulai suka K-pop kan 2010 Iya Ya ampun Udah lama ya Barus ada 10 tahun yang lalu Iya gitu Aku waktu awal Suka K-pop Sampai aku Kuliah Kalau nggak salah Berarti Kayak sekitar 4-5 tahun itu Aku nggak Spend On K-pop Paling nonton Konser Satu kali Satu kali Kalau nggak salah Yang Icepan Yang aku beli Itu satu kali Konsernya Suju Yang SS5 Abis itu yang lain Antara aku Dapet menang giveaway Atau gimana Dan aku bahkan Nggak beli album Wow Keren Simply karena Aku nggak punya uang Gitu kan Yaudah Aku menikmati Konten Gitu kan Dan Yaudah Aku menikmati Sekedar Oh ada konser Ada konser Berarti aku Nabung dari uang Jajan Dari uang Angpau Gitu kan Gajian setahun Sekali kita Tanah muda Betul Jadi Dikumpulin Itu buat Beli tiket konser Karena tiket konser Pun dulu Mahal kan Dan kayak Aku mikir Udah Kagak tau Kapan Berapa tahun Sekali Masa gue Nonton Yang di belakang Kalau misalnya Bisa Kita kumpulin Nanggung Nanggung Betul Jadi waktu aku juga SS5 Nontonnya di VIP Walaupun duduk Nggak berani yang berdiri Karena takut kan Ya Ketika aku kuliah Bisa cari uang sendiri Baru aku berani Beli merchandise Lebih ke kayak Ya udah K-pop itu Bukan kewajiban Ketika kamu Nggak punya Merchandise Atau apapun itu Ya Kamu bisa Lakukan hal lain Untuk dukung Kayak misalnya Bisa streaming Streaming kan Pakai Di secara digital Gitu kan Kalau misalnya Bisa beli album Ya bagus Kalau misalnya Nggak Ya jangan Paksain diri Yang penting Itu kewajiban dulu Setelah aku punya Kenghasilan pun Aku nggak Semua-semua Serta-merta Buat K-pop Terus abis Gitu kan Emang aku nggak makan Gitu kan Iya betul Listrik harus dibayar loh Gitu loh Gitu Kayak yang penting Mindsetnya Biar nggak Kebablagan Kalau menurut aku Adalah mindsetnya K-pop itu Hobi Yang bikin kamu Seneng Jangan sampai Bikin kamu Jadi tetetekan Gitu loh Soalnya ada Beberapa kali Di tiktok Aku lihat Nggak beberapa kali Yang ini satu kali Tapi semoga Nggak ada lagi Yang sampai Mimisan Yang sampai Stres Salah satu Fan meet Yang dimana Si fansnya ini Ngomong ke Idolnya ini Aku beli sampai Seribu album loh Buat datengin Fan meet ini Terus idolnya Idolnya ngomong Jangan gitu Jangan gitu lagi Jangan sampai Maksudnya Ngehambur-hamburin Duit Buat kayak Ya kayak gitu Maksudnya bukan Kayak gitu doang Seneng sih Ketemu fan Cuman kan Itu kan Sikap konsumtif Kayak gitu kan Nah ini tuh Mereka tuh Emang bersikap Loyal aja Maksudnya sampai Segitunya Ke idolnya Emang bersikap Loyal aja Pengen ngedukung Atau gimana sih Sebenernya Pada umumnya Orang-orang Tadi pagi Lewat loh Videonya di aku Jadi Yang aku nonton Yang aku nonton Adalah video call Video callnya Baekhyun XO Di comeback Mereka yang Di comeback dia yang Solo terakhir Kalau gak salah Pokoknya dia solo Kayaknya Nah Itu dibilang kan Emang kamu beli berapa Ditanya kan FNN nanya kan Kamu tau gak Aku beli berapa Terus kayak Emang beli berapa Lebih dari seribu album Terus dia yang kayak Gak boleh Gak boleh 10 jutaan Cuma butuh kayak gini Gak boleh Menurut aku Gimana ya Kadang Jujur aja Aku juga pernah Nyoba FNN Semakin Ketat Per Ini ya Pertumpahan darahnya Semakin banyak Karena itu undian kan Aku pernah kalah Berapa kali Menang baru Satu kali Gitu kan Emang Kalau misalnya Menurut aku Ya ini sama sih Prinsipnya Ketika aku tau Aku bisa Dan aku tidak akan Kekurangan Kewajiban aku Sudah terpenuhi dengan baik Yaudah Aku lakukan Gitu Tapi emang harus Berani untuk Berani untuk rugi Iya betul Jadi sebenarnya Prinsip yang mereka Mungkin yang orang-orang Yang sampai beli seribu Temenku juga beli Tiga ratus Beli berapa ratus Gitu Ya karena Mereka mikir Mendingan gue Sekalian keluar Uang banyak Dan gue tau Dapet Daripada gue Keluar tanggung-tanggung Udah keluar duit Gak dapet Gak dapet Iya betul Betul Jadi ya Kayak gitu Sebenarnya Beberapa Dari yang aku Tau Kayak gitu Antara mereka Emang udah Ya Secara Finansialis Stable Iya betul Ya gitu kan Kayak Yaudah lah Gue misalnya Amin gitu kan Di masa depan Aku juga bisa begini Gitu kan Iya Dia kayak Yaudah lah Seti bulan Gue mendapat Misalnya 1M Amin gitu kan Amin Ada kan orang-orang Kayak gitu Ya siap nih Siap bulan gue dapet 1M Ya keluar 200 juta Yaudah lah Iya kayak Ya percik itu mah Apalagi buat Orang yang dia suka Betul Kayak Senang Sini jujurkan Aku kan udah pernah Fansan 1 kali Sama member 17 Salah satunya Sengkuan Kayak Abis selesai tuh Kayak seneng Kayak Gibi sendiri gitu Seneng Seru gitu Ya walaupun Ngebayangin Kayak Beritnya berapa ya Kemarin Nah tapi seneng Tapi udah pernah ketemu Bye Walaupun cuma video call ya Karena waktu pandemi kan Jadi menurut aku Ya Ada Batasan masing-masing aja sih Jangan sampai kau maksain diri Misalnya Setiap bulan gue cuma dapet 5 juta Terus kayak 5 juta 5 juta nya gue abisin gitu ya Gak boleh Kayak gitu itu salah Gitu Jadi lebih Jadi lebih Kelihat kondisi diri sendiri Gitu ya kayak Gak boleh maksain Misalnya kalau emang mau Yaudah Ditabung Sedikit 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 Lebih baik kayak gitu Daripada maksain diri Di saat itu gitu loh Kalau jodoh mah Pasti gak akan kemana Iya betul Iya kan Nah Kak Aku penasaran nih Kalau misalnya Kita udah beli nih Yang sampai Wah ratusan albumnya Nah itu dikemanain sih Kak Sebenernya Karena Gak mungkin kan Semuanya kita Keep gitu Kalau Aku kemarin Gak nyampe ratusan sih Puji Tuhan ya Belum pernah Aku nyampe ratusan Cuma kalau yang aku Lihat dari temen-temen aku Yang pernah ikut fansign Mereka jualin lagi Tapi biasa dengan Harga yang lebih rendah Jadi kayak Yaudah karena Gue udah dapet fansign Jadi Hitungannya adalah sebagai Oh yaudah Kalau misalnya Gue udah dapet fansign Albumnya gue jual murah Kan pasti rugi dong Dari harga asli Karena biasa album fansign pun Lebih mahal Daripada album biasa Kayak Walaupun isinya sama Memang ya Gitu kan Anggaplah yang Gue rugi itu Adalah gue Bayar tiket Buat ngobrol Sama Idolnya Banyak yang berpikir Kayak gitu Biar gak sakit hati Juga gak sih Uang udah keluar banyak Seenggaknya kan At least albumnya Gak mubazir deh Iya betul Dan kayak Gak muat-muatin ya Ini kamar gue Gitu kan Gue gak usah tidur nih Ranjang Gue taruh album aja Tapi kayak gitu sih Atau ya kalo emang Ya terserah orang yang punya Albumnya sih Kadang ya ada yang bagi-bagi Ada yang dijualin Kalo yang aku tau sih Kebanyakan dijualin Tapi dengan harga yang lebih rendah Itu mungkin di Indonesia Soalnya Aku pernah liat Salah satu youtuber Yang tinggal di Korea Mungkin kita semua udah tau Mas Han Sol Dia tuh suka Ngeliat Tong sampah Iya Tong sampah Yang di apartemennya Itu isinya album semua Dibuang Dibuang albumnya Wow Aku juga pernah Luar biasa Jadi waktu aku ke Korea Misalnya aku ke guest house Terus abis itu Yaudah aku nemuin aja album Yang tanpa fotokart tuh Numpuk Berr gitu Terus Yaudah Aku kadang aku bawa pulang Kayaknya ada yang Ada yang aku suka Aku bawa pulang Terus aku nemu Album apa ya Oh waktu aku kesana Waktu EXO comeback tempo Ada tuh album EXO Aku bawa aja Hmm ada yang ini Hmm ada satu satu Ya udah Bawa pulang Walaupun gak ada fotokartnya Lumayan Ada Astro Ada Twice Kayaknya kalau disitu Memang udah jadi Salah satu Budaya tidak tertulis Iya Karena juga Yaudah lah Gak Gak apa ya Kalau misalnya di Korea tuh Emang budaya fotokart Aku gak tau dari kapan Tapi memang harganya Tinggi banget Gitu Sekarang bahkan ada satu fotokart Dari album biasa Yang aku tau belakangan ini Kayak di Twitter kan Mereka biasa jualannya Salah satu Fotokartnya Jeno Yang kalau di Indonesia Dikenal sebagai fotokart Jeno Pemilu Dari album Resonance 2020 Part 2 Karena NCT 2020 Itu Resonance Part 2 Itu Dari Dari 23 member Emang cuma dapet satu Itu Dari album biasa Padahal satu Fotokart itu Di seluler Korea Di Twitter ada yang jual 13 130 ribu won Sekitar 1,5 juta Rupiah Wow Dan orang rela ya kak Dan orang rela untuk Dan aku punya Karena aku ngambil dari album Apa ini Ini bener mahal Seneng bahagia gitu kan Nah orang emang kayak gitu Jadi emang Albumnya sendiri tuh Banyak yang udah Ya udah gitu Dibuang aja Apalagi di Korea kan Biasanya orang-orang Juga tinggalnya Kalau misalnya yang sering Aku liat sih Kayak Tinggal di satu apartemen Yang kayak Terus space-nya juga Nggak banyak gitu Kalau misalnya mereka beli 100 album Terus dibiarin gitu Kalau misalnya mereka Nggak bisa jual Nggak punya temen Nasty di mana Yang bisa jualin Ya udah Mendingan gue ambil fotokartnya Gue jualin fotokartnya Juga sebenarnya balik modal Gitu loh Kadang sebenarnya ya kan Daripada gue buang-buang Tempat Gitu ya Udah lah Gitu Dan Ada juga yang namanya Aladin Aladin Bookstore Kalau nggak salah Aku lupa Itu bookstore apa Ada temen aku Salah satunya Nah Youtube Youtube-nya namanya Kopamex Temen aku pernah Kowil itu pernah kesana Emang disitu tempat Jual album yang Entah Kayaknya Setau aku udah Nggak ada fotokartnya gitu Tapi dijual murah Kayak cuma 6 ribu won Sekitar 70 ribu rupiah Gitu satu album Mana ada sekarang 70 ribu Gitu kan Walaupun nggak ada fotokartnya ya Gitu Emang karena Banyak yang Kayak udah ditinggal Kalau misalnya kita ke SM Waktu itu aku juga Waktu lagi makan ice cream Di SM Toto ada yang Beli album EXO Banyak fotokartnya Diambil Ditaruh Ditulisin Nanum Artinya gratis nih Kalau mau ambil aja Gitu Itu bener Meja Dia pergi Dia berdiri Pergi Tiga meja Langsung gitu loh Langsung rebutan Gitu Siapa lagi Yang nggak mau gitu kan Siapa yang nggak mau gitu Iya betul Kalau aku sih mau Mungkin bagi mereka yang Udah punya nggak mau gitu loh Iya Nah sampai Luar biasa banget ya Kak Maksudnya sampai Sebegininya Demam K-pop tuh Luar biasa banget Nah Bahkan Banyak juga Nggak sedikit orang Yang sampai baper Ke dunia nyata Ini tuh termasuk Celebrity worship Syndrome nggak sih Kak Cara teori dan lain-lain Aku nggak bisa Kasih jawaban ya Karena aku tidak Mempelajari soal itu Kalau misalnya Aku lihat dari Sisi orang Juga karena aku Nggak Nggak wawancara Mendalam Dan mendalami Maksud mereka Dan analisis gitu Aku juga nggak bisa Kasih jawaban yang pasti Tapi mungkin Dilihat dari sisi aku Sendiri kali ya Karena aku yang merasakan Ini sesuai pengalaman Aku aja Jadi bilang Baper ke dunia nyata Untungnya aku Masih bisa Menjaga diri Gitu loh Karena aku selalu Gini Kayak lihat Aduh ganteng banget Tuh jodoh orang Gitu loh Jodoh orang Udah langsung Didropin sendiri Udah kayak Nggak boleh loh Laper sembarangan Sama K-pop idol ya Nggak boleh Dia aja Nggak tahu loh Hidup Gitu loh Iya betul Kalau misalnya dibilang Kadang-kadang Ada orang-orang Yang jadi mengotak-motakan Semua K-pop fans Kayak gitu Iya Lu nggak pacaran Karena lu Suka K-pop kan Gitu Karena lu ngarep kan Sama idol lu Gitu Sebenernya kagak juga Gitu loh Maksudnya Aku selalu Memandang kaca Lalu membandingkan diri Dengan bias aku Yang paling tertampar Adalah melihat Jaehyun gitu Gitu kan Wah Mungkin seorang Udah mau Sama gue Ya lu gila Lihat yang Mening-mening Lihat apa Nih Kadang harus Banyak Image training Sendiri Dia nggak mau Tapi kadang Emang orang-orang Kirain mungkin Aku nggak punya Pacar lama Aku sudah lama Menjomblo Sendiri Orang-orang mungkin Kirainnya karena Aku suka K-pop Sebenernya Nggak juga Bukannya Kaga move on Hama-manta Nggak juga Ini tuh kayak Orang sekarang Sama mantan aku Temenan Baik-baik aja Gitu Kayak Ya mungkin Bukan karena itu Bukan karena K-popnya sendiri Tapi memang Tentang hal lain Tapi kalau misalnya Dibilang kayak Happy nggak Dengan K-pop Ya happy Kalau misalnya Kalian baper Sama dunia nyata Hati-hati Harus hati-hati Jangan Walaupun kadang Idolnya sendiri Yang memberikan bahan Jangan Betul Betul Yang kayak gitu Mau nggak mau Harus diri sendiri Yang bisa tahan Yang bisa kontrol Kan Seperti yang kakak Udah ngomongin tadi Banyak banget Tanggepan Orang-orang kayak Stereotype-stereotype Jelek lah Tentang K-popers Ini tanggepan kakak Tuh gimana sih kak Maksudnya menghadapi ini Karena Kadang tuh Kita sebagai k-popers Suka nyelekit ya Kayak Dengerin lagunya Emang ngerti apa artinya Terus kayak Emang mereka kenal Lama lo Terus Udah kayak Atau nggak kayak Yang mukanya mirip Mirip semua Ih kok suka sih Gitu Kadang kan kita nyelekit ya Sebagai k-popers Cara nanggepinnya Tuh yang bener Gimana sih kak Kalau aku sendiri Kalau dari aku Kan yang kayak Tadi aku cerita Yang kalau misalnya Dulu waktu sekolah Kalau misalnya Nyanyi lagu k-pop Pasti mayoritas orang Akan kayak Apaan sih Iya Iya Tapi kalau sekarang Kan memang K-pop lebih Diterima Mulai banyak Acara-acara k-pop Kalau misalnya Mereka kayak Apaan sih Lu suka k-pop Lu suka k-pop Ya Antara Buktikan dengan Apa ya Prestasi kamu sendiri Misalnya direndahinnya Itu kekamunya ya Kayak direndahinnya Ke fansnya Lu suka k-pop terus Kapan lu belajar Gitu kan Kadang ada yang kayak gitu kan Suka k-pop terus Apalah gimana lah Gitu Jadi males kan Jadi ini kan Ya buktikanlah dengan Prestasi gitu Misalnya Kayak aku bukannya Menyombongkan diri Atau gimana Cuma ini terjadi Gitu kan Dari dulu Aku suka k-pop kan Udah lama Dari 2010 itu Mama-papa aku tuh Komplen Bercanda Ada lah Cuma Yang beneran Komplen Kayak Gimana sih Ngin-gin-gin-gin Itu Itu yang nyalahin K-pop tuh Gak pernah Karena Aku lulus Dengan Puji Tuhan Baik Baik-baik saja Di sekolah Juga Lulus Baik Dari kuliah juga Lulus tepat waktu Nilainya oke Graduation tepat waktu Ya Kalau misalnya mereka Mau nyalahin k-pop Ya aku bales ya Justru k-pop yang membantu aku loh Dalam kuliah dan sekolah Yang buat manget ya Betul Dan kadang Karena tadi aku juga udah Ngomong Aku kan Punya Apa Aku dulu kan jurusannya Jurnalistik Pasti tugasnya tuh Aneh-aneh lah Yang disuruh bikin liputan Yang disuruh bikin Acara radio Kebanyakan aku ambil Temanya k-pop Karena aku udah dalemin Itu gitu loh Lebih gampang gitu loh Ketika orang kayak Udah punya satu interest Yang kalian bener-bener suka Yang kalian bener-bener dalemin Yang kalian bener-bener paham Ketika disuruh bikin sesuatu Kalian bebas topiknya apa Aku langsung bikin Acara radio K-pop Kayak selesai dalam waktu Sekian Yang orang kayak Tiap minggu masih ganti Kita udah paham Karena aku udah paham Iya betul Sudah hatam gitu Kalau misalnya Kayak gitu justru Aku bikin Jadi waktu itu aku nge-pause Foto graduation yang aku post di Instagram Cuma satu Yaitu Aku dengan Toga Pakai kebaya Dan megang Lightstick aku semuanya Aku bilang Aku bangga loh Aku k-popers Dan gue lulus dengan baik Orang-orang yang memandang redah k-pop Kayak Bro Gue lulus sama k-pop Gitu Kayak Liat gue nih gitu ya Liat gue nih Gitu loh Gue bukan juga Maksudnya Kayak bukan lulus yang Kayak mentok-mentok gitu Bukannya jadi menjatuhkan orang Karena kan emang jalan orang beda-beda gitu ya Cuma maksudnya kayak pengen ngasih liat Kayak Jangan mandang rendah hobi siapapun Gitu loh Orang bisa punya Positive stuff Positive things Dari hobi mereka Kok lu yang judge Gitu Gue juga gak minta duit sama lu Buat nonton Iya betul Betul Nah kalau misalnya ke idolnya yang diserang Kayak yang tadi dibilang katanya Mukanya sama aja Gitu kan Atau tadi apa katanya Oh yang paling sering kan Apaan sih Plastik Iya Iya Itu Itu sering banget Udah Aku tuh kadang kayak lucu gitu loh Kadang jadinya di otak aku Mungkin karena udah sering banget kali ya Karena kan aku udah cukup lama Apalagi dulu Wow Ngomongan udah segala macem dah Aneh-aneh Apalagi jaman dulu ya kak ya Apalagi jaman dulu ya Kayak aku lebih ke kayak Sekarang malah jadi ngeliatnya Kalau bilang Mukanya mirip semua Lalu aja kagak bisa bedain Loh Iya bagus dong Karena maksudnya kayak Kita sebagai k-hoppers Punya kemampuan Untuk lebih menganalisa Dan lebih detail Iya Iya gak Suka misalnya orang bilang Saya sama semua Saya bisa membedakan Muka super junior 13 orang 70 13 orang The boy 11 orang Ada lagi NCT 23 orang Tiga orang ya Kau semuanya Gitu loh kayak Hmm berarti aku Keren juga Gitu loh Lebih kayak gitu sih Yang kayak Ya lu aja kagak bisa Gitu loh Maksudnya kayak Kenapa lu jadi Perendahin orang Emang salah dia Maksudnya Oh banyak kok yang bisa Ngebedain Kok jadi lu yang salah Ya berarti Ada sesuatu yang salah Bersambung dengan lu Kayak yaudah Berarti Bukan cup of tea Gitu loh Betul Betul Cekedar kayak Ya udah sih Gitu loh Lebih kayak Ya udah Kalau emang lu gak bisa Gedain Gitu loh Iya Kalau misalnya yang Dibilang plastik Plastik Ya sama Kayak Ya lu kan kagak paham Maksudnya Kosmetik surgery Itu kan gak pake Plastik bro Ngerti gak sih Gitu loh Bedanya Dan Plastik surgery Atau yang kayak Cosmetik surgery itu Sesuatu yang Dibutuhkan kok Aku juga pernah Ngedebatin soal The need of Cosmetik surgery Yes or no Gitu Tau secara Analisis dan Secara budaya Di koreanya itu Kan udah jadi Sesuatu yang Lazim Iya Kalau misalnya Di negara sana ya Karena Ya sekarang Kalau misalnya kita bahas Secara Ya emang ini Fakta yang cukup Menyakitkan Orang Kadang merekrut Seseorang Untuk kerja Dilihat dari Good looking Fisiknya Iya betul Kayak Kalau misalnya Seseorang terlahir Tanpa dia mau Giginya berantakan Yang sampai Maloklusi Yang sampai Mengganggu Apakah itu salah dia Sebenarnya kan Ya gak juga Gitu Ketika Misalnya Orang itu Bisa Mendapatkan Cara untuk Memperbaiki itu Dengan Teknik Keahlian Dokter-dokter Masa itu Jadi sesuatu Yang salah Gitu loh Ya kenapa Gitu Kalau misalnya Memang itu Bisa dilakukan Dan itu bisa Menunjang hidup dia Untuk jadi Lebih baik Toh ya kembali Kan dia gak minta Bilih sama Iya Kenapa Lu yang ribet sih Aneh Kan jadi Kelihatan mereka Yang kepo Dan yang kayak Kenapa Lu iri Gitu loh Mungkin bisa Dibilang Kalau emang Lu gak suka Ngapain lu Buang-buang Waktu Buat ngeliat Hal yang Lu komentarin Sampai lu Analisis Bilang segala Macem ini Itu tau Banget Lu Kenapa Lu iri Lu Kalau aku sih Lebih kayak Suka aku ajak Bercanda gitu Kayak Iri loh Kenapa Iya Biar gak baper Juga kan Kita sama lain Jadi kayak Eh udahlah Bercandain aja Tanggepannya Gitu ya Jangan sampe Dibawa baper Ya Maksudnya K-pop idol Dibilang kayak Emang dia Dia kan gak tau Lu hidup Ya siapai juga Yang ngarep Gue Apakah sama dia Ya kalau misalnya Bisa ya Amin Jurnal setepat Ya udah sih Gitu Aku juga menikmati Mereka sebagai Idol Sebagai Artis Dan mereka Kalau menurut aku sih Mereka jadi Apa ya Penyemangat aku aja Gitu sih Karena mereka Apalagi aku ngeliat Kayak Kalau aku suka Korea Aku ngeliat Kayak kerja kerasnya Dari mereka Masa lain Terus Gitu-gitu Dia kayak dari hal kecil aja Kayak Diet aja Aku tuh ngeliat dari mereka Loh Jadi semangat Gitu Ketika kayak Kita lagi ngerjain tugas Kayak gini doang Apaan sih Aku Aku inget banget Aku skripsi nangis-nangis Terus kayak Aku ngeliat-geliat lagi Ini K-pop final Gue perasaan Straining 10 tahun nih Iya Oh gue begini doang Nangis nih Cuma skripsi 4 bulan aja Nangis gue Gitu loh Iya bisa Itu positifnya sih Kalau suka sama Korea Aku jadi semangat banget Mau ngapa-ngapain Nah itu dia Bincang-bincang santai kita Bareng KJW Tentang Korea-Korean Kalau kalian suka Boleh di komen Boleh like juga Jangan lupa di share Sampai jumpa Di K-pop selanjutnya Bye Bye